Hai semuanya, selamat datang di Btalk Ini adalah kehidupan after kuliah Yes, aku adalah mahasiswa yang baru aja lulus kuliah sekitar 3-4 bulan yang lalu Dan mulai kerasa nih masalah-masalah setelah perkulihan selesai Dan ini tuh bener-bener yang aku selama kuliah mungkin gak banyak kegiatan banget Bener-bener standar mahasiswa, kegiatan ada tapi not too much Bisnis pernah tapi not too much Yang bener-bener yang kayak biasa aja Jadi mungkin ini juga relate buat kalian yang merasakan hal yang sama-sama aku So ya, menurut aku ya, kehampaan setelah lulus itu justru sebenarnya udah mulai kerasa dari sejak Yudisium Jadi kalau misalnya kalian bingung Yudisium itu apa Karena mungkin belum pernah melewati masa atau fase itu Yudisium itu kayak beda-beda sih tiap kampus Cuman kalau di aku, Yudisium itu kayak pengumuman hasil sidang yang menentukan bahwa kamu lulus atau tidak Disitu biasanya mereka akan ngubungin IPK kita dan juga berapa jumlah SKS yang udah kita kerjain Terus ada foto kita juga Biasanya kayak gitu Terus misalnya kalau kamu kumlaut atau kamu summa kumlaut atau something like that Mereka akan bacain itu gitu Jadi Yudisium itu biasanya kerasanya dari situ Jadi kan setelah kita selesai dinyatakan lulus nih secara unofficially dari sebuah kampus Nah menurut aku disitu kita udah lega banget Dan disitulah awal mula kekampaan Tanda kutip setelah lulus After lulus Biasanya kita punya Kita mengelompokkan nasib kita tuh Nasib dan takdir kita tuh menjadi tiga biasanya Kerja Nikah Atau kuliah lagi atau lanjut gitu kan Kalau soal nikah Walaupun itu adalah bahasan yang sangat super duper menarik Dan pasti selalu bikin kita penasaran Jodoh gue siapa dan lain-lain Tapi menurut aku itu adalah sesuatu yang di luar kuasaku Jadi meskipun kita pengen ngeplanning Misalnya nikah umur sekian Nikah setelah lulus S1 Nikah setelah lulus S2 Pada akhirnya jodoh tuh akan datang di saat yang tepat Dan hanya Tuhan yang tahu gitu kan Ya cuman memang sih kita juga harus peka ya Apalagi kalau misalnya Lo udah lulus kuliah nih udah S1 Itu kan berarti sekitar Kalau normal ya Saya nggak tahu nih kalau misalnya Kamu Mungkin Kuliahnya cepat Atau mungkin dulu SMP-SMA-nya di Rapel Jadi lebih cepat Tapi biasanya normalnya Lulus kuliah S1 itu Sekitar di usia 21, 22, 23 Dan itu adalah usia yang normal untuk menikah Jadi you have to prepare it Tapi yang namanya jodoh itu bener-bener di tangan Tuhan gitu Jadi gak usah terlalu dipikirin Hanya berusaha menjadi versi yang terbaik dari diri kamu Next adalah lanjut studi Lanjut studi ini menurut aku sih sebuah privilege Menurut aku aja Lulus bahkan bisa mengenyam Pendidikan S1, D1 Atau pendidikan lanjutan setelah SMA itu adalah Sesuatu yang gak semua orang punya Setiap orang kan punya kesempatan yang berbeda ya Kadang-kadang orang yang bisa lanjut studi itu Bukan cuman orang yang tanda kutip mampu Tapi memang orang yang mau Dan memang Tuhan kehendaki Kenapa? Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena banyak banget juga Orang-orang yang banyak duitnya Yang kita tahu dia Dia bisa loh nyekolahin anaknya Atau dia bisa membiayai dirinya sendiri Untuk lanjut studi sampai S3 Mungkin kalau ada S4 Mungkin di S4 gitu Sampai profesi dan lain-lain Tapi kok mereka gak ngambil gitu Artinya Kesempatan untuk mengambil studi lanjutan itu Sebenarnya adalah tentang kemauan Dan juga takdir gitu kan Meskipun lo mau Tapi kata Tuhan enggak Atau nanti dulu Ya mungkin itu juga gak akan kejadian Jadi Dan For your lovely information Untuk lanjut studi ya Misalnya S2 Itu sebenarnya Lebih banyak kans kesempatannya Kenapa aku bilang gini? Karena Semakin atas tingkat pendidikannya Itu Sebenarnya Semakin sedikit peminatnya Nah Coba aja kamu bayangin Tingkat TK ya Tingkat kindergarten itu Kalau di dalam satu Komplek perumahan aja Biasanya Pendidikan yang paling kecil Yang ada di sebuah kompleks itu Biasanya TK TK Atau tempat pengajian gitu ya Kayak sekolah agama Gitu kan Itu tuh Paling banyak Kayak tiap gang Itu pasti ada TK Gitu Terus SD Mungkin Kalau SD tuh Tiap Kecamatan Mungkin ada Satu atau dua Gitu SMP Mungkin per apa Gitu loh Berarti Berarti Karena gak semua kampus Menyiapkan Menyiapkan Studi lanjutan Sampai S3 Gitu Berarti Orang-orang yang mau lanjut S2 Atau S3 Itu bener-bener Orang yang eksklusif Dalam Tanda apapun ya Dalam maksud apapun Gitu Dan Orang-orang Kayak gini Orang-orang yang mau Karena kan usia 21-22 itu adalah Usia produktif kan Nah Biasanya Kalau orang-orang yang bener-bener Habis lulus Mau lanjut Mereka akan Berdilema Dengan usia mereka Yang produktif Usia yang produktif Dalam artian Fresh graduate S1 Itu Di dunia pekerjaan Adalah Salah satu Yang paling dicari Kenapa Perusahaan-perusahaan itu Banyak yang suka Sama fresh graduate S1 Biasanya mereka Masih semangat Ngerja Mereka masih Belum punya Idealisme Untuk bekerja Misalnya Kayak idealisme Duh Gue kerja Jaraknya pengen Yang deket Atau Gue kerja Pengen Yang gajinya Minimal sekian Jadi Mereka Nyari orang-orang Yang bener-bener Kayak Gue cuman Butuh kerja Sesimpel itu Sedangkan Orang-orang Yang mungkin Udah bekerja 3, 4 Atau 5 tahun Di dunia kerja Dan mereka akan Mencari pekerjaan baru Mereka akan Belajar dari pengalaman Mereka Di tempat Pekerjaan mereka Yang dulu Sehingga Pasti mereka Akan lebih Selektif Dan mereka Udah punya Idealismenya Masing-masing Makanya Setelah lulusnya Satu Banyak Dicarinya Fresh graduate Atau Satu Sampai Dua Tahun Pengalaman Gitu Nah Jadi Di usia-usia Kayak gini Usia-usia Baru Lulus ini Mungkin Kalau Kamu harus Disuruh memilih Maka Hal yang bisa Kamu kontrol Dan kamu Kendalikan Adalah Kamu Kerja Atau Melanjut Studi Gitu Karena Itu tadi Kalau Soal Nikah Atau Jodoh Menurut Aku Itu adalah Sesuatu Yang Gak Bisa Lo Kontrol Jadi Yaudah Itu mah Seberjalannya Aja Oke Nah Studi S2 Dan S3 Ini Yang aku Temukan Di lapangan Mereka Banyak Banyak Kasih Kesempatan Untuk Studi Keluar Negeri Jadi Untuk Daftar S2 Ini Itungannya Sebenarnya Lebih mudah Daripada S1 Karena Kalau dari Segi Pesaing Kita Di S2 Itu Pasti Lebih sedikit Orang-orangnya Ya kan Coba bayangin S1 Cara masuknya Ada tes Mandiri Ada SNMPTN Ada SBMPTN Ada tes Ini Tes itu Gitu kan Dengan Pesertanya Yang lebih Ribuan Ratus ribuan Tapi Untuk S2 Itu Tidak Sebanyak Itu Kalau untuk Lanjut Study Mau Nggak Mau Suka Nggak Suka Hal Pertama Yang harus Lo siapin Adalah Ijazah S1 Jadi Kalau ditanya Ijazah Buat apa Ya itulah Buat Kalau kamu Mau lanjut Study Terus Apalagi Tes Tufel Tes Yield Atau Semacamnya Itu penting Banget Untuk S2 Kenapa Karena Untuk S2 Ini kan Emang Karena Cakupannya Itu Lebih Menyempit Dan Biasanya Sumber Mata pelajaran Atau Jurnal Atau Buku Yang digunakan Itu Biasanya Adalah Dari Luar Biasanya Berbahasa Inggris Mostly Makanya Dibutuhkan Orang-orang Yang At least Lo bisa Baca Dan Lo bisa Mengerti Apa Yang ada Di dalam Textbooks Berbahasa Inggris Makanya Dibutuhkan Hasil Testival Atau Yelts Gitu Kalau Lo kuliahnya Memilih Untuk Lanjut Study S2 Di dalam Negeri Mostly Memang Perkuliahan Tetap Menggunakan Bahasa Indonesia Tapi Itu Biasanya Literatur Dan Juga Textbooks Bahkan Kadang-kadang Ada dosen Tamu Itu Berasal Dari Luar Dan Itulah Yang Membuat Lo Harus Punya Kemampuan Berbahasa Inggris Nah Pertanyaannya Adalah Sebenarnya Saperlu Apa Sih Maksudnya Standar Bahasa Inggris Apa Sih Yang Harus Lo Punya Gitu Kalau Misalnya Kita Lihat Tuval Dan Yield Sebenarnya Ya Itulah Standarnya Gitu Kan Karena Biasanya Mostly Untuk Toffle Itu Butuh Skor Sekitar 550 Kalau Yield Sekitar Berapa Ya 8 Setengah I think Atau 6 Lupa Ya Pokoknya Sekitar Segituan Mereka Sudah Punya Standarnya Dengan Adanya Si Tes Itu Tapi Sebenarnya Kalau Untuk Di Kehidupan S2 Yang Aku Tangkep Dan Aku Baca Dan Aku Cari Tau Lo Lo Nggak Harus Terlalu Aktif Dalam Ber Apa Ya Speaking Tapi Mungkin Lebih Ke Reading Jadi Kalau Dilihat Hierarkinya Yang Paling Pertama Itu At Least Lo Bisa Membaca Literatur Tersebut Atau Textbook Tersebut Dengan Baik Terus Habis Itu Mendengarkan Karena Biasanya Ada Bentuk Bentuk Literatur Yang Berupa Video Baru Mungkin Speaking Jadi Itu Terakhir Jadi Ya Ilmu Kayak Gini Hal Yang Bisa Dipelajari Dan Kalau Misalnya Lo Gabut Gabut Banget Setelah Lo Lulus Satu Mungkin Belajar Bahasa Inggris Tuh Adalah Salah Satu Yang Bisa Dimasukin Kedalam List Dan Akan Berguna Di Kemudian Hari Terserah Mau Misalnya Berpikir Untuk Pergi Ke Kampung Inggris Atau Mungkin Ngambil Kelas Kelas Online Di Youtube Atau Di Instagram Mereka Kan Banyak Yang Kelas Kelas Pake Whatsapp Via Zoom Via Google Meet Dan Lain Menurut Aku Sih Adalah Sesuatu Yang Worth Dan Next Untuk Biaya Melanjutkan Study S2 Atau S3 Itu Biasanya Lebih Banyak Yang Meng-cover Yang Lebih Banyak Orang Atau Lembaga Yang Mau Meng-cover Jadi Bakal Banyak Beasiswa Entah Itu Dalam Dan Luar Negeri Entah Itu Mereka Adalah House Yang Cuma Setengah Gitu Setengah Dari Seluruh Biaya Perkuliahan Atau Bahkan Ada 100% Juga Nah Tapi Hal Tricky Lainnya Ketika Kalian Mau Nge-play Untuk Persyaratan Beasiswa Untuk S2 Misalnya Adalah Sebuah Kenyataan Bahwa Di awal Kalian Harus Tetap Memodal Jadi Untuk Dapat Beasiswa Itu Kalian Biasanya Harus Dimintain Test Tufal Test Psikotest Dan Lain-lain Gitu Nah Tes-tes Kayak gini Adalah Sesuatu Yang Harus Kalian Ambil Duitnya Dari Kantong Sendiri Gitu Sedangkan Tes kayak gini Minimal Minimal 500 ribu Harus keluar Sisanya Satu kali Tes Tertentu Sampai 3 juta 5 juta Gitu Jadi Tetap Ada Modal Awalnya Dan Beberapa Akomodasi Lainnya Seperti Kalian Pergi Kemana Pergi Kemana Minta Rujukan Kemana Kemana Itu juga Pake Biaya Yang Biasanya Dari Kantong Sendiri Jadi Kira-kira Gitulah Gambaran Kalau Misalnya Teman-teman Mau Ngambil Setelah Rencana Setelah S1 Berupa Kuliah Lagi Atau Melanjutkan Studi Gitu Nah Next Sekarang Adalah Kalau Teman-teman Ngambil Kesempatan Untuk Kerja Dulu Nah Ini Serius Super Super Sticky Banget Kenapa Karena Untuk Beberapa Jurusan Tertentu Mereka Hanya Mengajarkan Ilmu Secara Teknis Alias Bener-bener Pure Ilmunya Aja Sometimes Mereka Tidak Terlalu Ngasih Tau Gimana Caranya Mengambil Kesempatan Untuk Dapat Duit Dapat Cuan Dari Subjek Mata Kuliah Tersebut Oke Ini Mungkin Agak Membingungkan Tapi Biasanya Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Diambil Misalnya Walaupun Ada Mata Kuliah Kewirausahaan Atau Manajemennya Di dalam SKS Dari 144 SKS Mungkin ada Dua atau Tiga SKS Yang membahas Tentang itu Tapi sebenarnya Mahasiswa itu Kadang-kadang Masih buta Bagaimana caranya Menjadikan Si Gelar Ada Duitnya Jadi Kalau Saran Aku Ini Case Ketika Kita Lulus Kuliah Kalau Kalian Masih Diantara Kebingungan Habis ini Mau kemana Ada Baiknya Apapun Jurusan Kalian Sebelumnya Adalah Belajar Untuk Marketing Beberapa Subjek Atau Pelajaran Yang bisa Kalian Ambil Itu yang Pertama Adalah Tentang Personal Branding Menurut aku Ini penting Banget Karena Mau Apapun Kalian Kedepannya Lanjutannya Setelah Lulus S1 Personal Branding Itu Tetap Nomor Satu Kenapa Karena Selain Appearance Di CV Kalian Tapi Secara Menyeluruh Entah Itu Dari Social Media Atau Dari Pembawaan Kalian Pribadi Kalian Emang Harus Personal Branding Yang Bagus Kalau Kalian Pernah Dengar Pandai Pandai Membawa Diri Nah Itulah Maksud Dari Personal Branding Itu Karena Beberapa Perusahaan Kalau Kamu Beruntung Akan Memilih Kamu Menjadi Kandidat Kerjanya Karena Kepribadian Kamu Jadi Kalau Sebelumnya Kalian Punya Track Record Yang Kurang Bagus Di Social Media Mungkin Gap Antara Wisuda Dan Kebengongan Kalian Yang Bingung Gue Mau kemana Ada Baiknya Untuk Menata Itu Nah Subjek Kedua Yang Baiknya Kalian Pelajari Sebelum Masuk Ke Dunia Kerja Adalah Marketing Entah Apapun Jurusannya Tapi Marketing Ini Menurut Aku Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Di Semua Subjek Jadi Untuk Penerapannya Nanti Bisa Kemana Mana Tapi Marketing Ini Penting Karena Misalnya Aku Jurusan Teknik Mungkin Pelajaran Tentang Marketing Buat Aku Cuman Anggap Aja Nol Jadi Aku Tidak Punya Ilmu Tentang Itu Sedangkan Pada Akhirnya Ketika Kita Memilih Untuk Terjun Ke Dunia Nyata Dan Nyari Duit Marketing Itu adalah Salah Satu Yang Paling Penting Dan Ini Juga Nyangkut Ke Nomor Tiga Subjek Yang Ketiga Itu adalah Sosial Media Marketing Sosial Media Marketing Jadi Marketing Secara Teknis Maupun Secara Sosial Media Dan Subjek Ini Bisa Kalian Dapetin Secara Free Sebenernya Kalau Kalian Mau Berusaha Sedikit Dengan Ngubak Youtube Youtube Atau Podcast Atau Baca Artikel Atau Baca Apa Tuh Ya Yang Instagram Itu Banyak Banget Memangkan Ada Kelas Berbayar Yang Khusus Ngebahas Ini Dan Menurut Aku Itu adalah Salah Satu Poin Yang Worth It Yang Bisa Kalian Coba Kalau Kalian Bener-bener Segabut Itu Setelah Lulus Dan Subjek Keempat Yang Menurut Aku Penting Adalah Tentang Keuangan Keuangan Ini Sebenernya Balik Ke Lifestyle Kalian Sebelumnya Kayak Gimana Tentang Mengelola Uang Karena Setelah Kalian Nanti Gajian Pertama Gajian Kedua Gajian Ketiga Atau Istilahnya Udah Kerja Jangan Sampai Di Akhir Kerja Lo Malah Bingung Kayak Ini Duit Gue Kemana Karena Ternyata Di Tabungan Hampir Gak Ada Jadi Setelah Setahun Mungkin Kerja Dua Tahun Kalian Kerja Kok Gue Gak Bisa Beli Apa-apa Nah Masalahnya Disini Adalah Aku Gak Tahu Latar Belakang Teman-teman Semuanya Jadi Apakah Teman-teman Adalah Sandwich Generation Yang Harus Membiayai Kakaknya Adiknya Dan lain-lain Sampai Mungkin Si duit itu Tanda kutip Gak berasa Buat diri sendiri Gak Gak Bisa Dipakai Untuk Bahkan Tabungan Darurat pun Mungkin Gak ada Gitu At least Yang kalian Pelajari Dalam Subject Ini adalah Tentang Pembukuannya Tentang Cash Flownya Tentang Meskipun Mungkin Di akhir Setelah Lo ngitung-ngitung Semuanya Gue gak Dapet apa-apa Gak Pegang Sepeserpun Tapi Lo tau Kemana Semua Uang Itu Pergi Gitu Jadi Meskipun Nol Tapi Lo tau Gue pernah Masuk Segini Keluarnya Begini Jadi Lebih Ke Pembukuannya Menurut Aku Itu adalah Sebuah Soft Skill Dan Hard Skill Yang Sangat Bagus Yang dimiliki Untuk Teman-teman Yang Mau Berkecimlung Di Dunia Kerja Sisanya Adalah Itiar Sebenarnya Itiar Berdoa Nyari Kerjaan Yang Cocok Karena Namanya Kerja Tuh Gak Gampang Orang Nanggur Gak Gampang Juga Tapi Kerja Juga Gak Gampang Juga Guys Pasti Ada Tekanan Pasti Ada Lingkungan Yang Kurang Memadai Atau Kurang Bisa Mendukung Atau Gitu Gitu Aja Atau Mungkin Kamu Yang Gak Ngerti Sama Job Des Pokoknya Namanya Kerja Pasti Tanpa Mungkin Kamu Pernah Ngerasain Tapi Menurut Banyak Banget Orang Yang Bilang Kerja Emang Susah Tapi Kan Lebih Susah Lagi Ketika Lo Enggak Nggak Produktif Kerja Tanda Kutip Mungkin Kamu Kerja Di Orang Atau Buka Usaha Sendiri Itu Pasti Ada Plus Dan Minus Yang Terpenting Adalah Mau Membuka Diri Untuk Kalau Misalnya Lo Melakukan Kesalahan Lo Siap Untuk Menerima Itu Dan Oke Apa Nih Yang Bisa Gue Perbaiki Gitalah Dan Ya Menurut Gue Si Itu Adalah Poin Poin Yang Sangat Penting Ketika Lo Bekerja Sisanya Hal-hal Teknis Kayak Nyiapin CV Yang Bagus Mungkin Bisa Lihat Di Pinterest Atau Youtube Atau Lihat Di Linkin Contoh-contoh CV Yang Bagus Atau Mungkin Kalau Teman-teman Adalah Jurusannya Dulu Desain Entah Itu Desain Apapun Ya Yang Harus Punya Portof Kalian Akan Menyiapkan Itu Dengan Baik Juga Oke Then Overall Life After Campus Itu Nggak Selamanya Indah Bahkan Mungkin Nggak ada Indah-indah Karena Ibarat Di Kampus Meskipun Berat Ngerjain Tugas Berat Ngerjain Presentasi Kelompok Berat Dan Lain-lain Nyari Sample Mungkin PKL Ada yang KKN Tugas Akhir Skripsi Dan Lain-lain Itu Berat Tapi Memang Itu Mungkin Terasa Seperti Berenang Di Dalam Kolam Berenang Yang Ya Mungkin Dalamnya Tiga Meter Gitu Kan Mungkin Lo Ngap-ngapan Mungkin Lo Hampir Tenggelam Tapi Lo Masih Ada Di Kolam Yang Aman Tapi Ketika Lo Lulus Kamu Akan Berenang Di Sebuah Danau Bahkan Di Sebuah Lautan Yang Besar Bahkan Kita Nggak Tahu Kedalamannya Berapa Dan Yang Bisa Lo Lakukan Adalah Tetap Ya Tetap Berenang Gitu Kalau Lo Nggak Mau Tenggelam Di Kehidupan Nyata So Ya Lo Selalu Punya Pilihan Untuk Setiap Kejadian Kamu Mau Menjadi Begini Kamu Menjadi Begitu Tapi Yang Jelas Dan Yang Pasti Adalah Apapun Keputusan Kamu Setelah Lulus Mungkin Itu Adalah Keputusan Terbaik Saat Itu Dan Ketika Kamu Ngejalanin Itu Entah Kamu Milih Untuk Kuliah Atau Kerja Misalnya Atau Mungkin Jodoh Kamu Udah Dateng Akhirnya Kamu Milih Untuk Menikah Juga Sambil Kerja Atau Sambil Lanjut Juga Sometimes Tidak Selalu Berjalan Mulus Meskipun Di Awalnya Kita Yakin Oke Gue Bisa Gitu Karena Manusia Pasti Di Uji Dan Ujian Kita Biasanya Macam So Take It Slow It's Okay Gak Apa Untuk Membuat Kesalahan Gak Apa Untuk Maju Tidak Bareng Sama Yang Lain Ketika Mungkin Yang Lain Udah Maju 10 Langkah Lo Masih Duduk Duduk Gitu Tapi Yang Jelas Lo Punya Niat At least Niat Untuk Oke Gue Mau Maju Gitu Dan Setiap Hari Adalah Tentang Gimana Caranya Lo Bisa Memperbarui Niat Lo Itu Oke Ini Adalah Sebuah Nasihat Untuk Dari Sendiri Sebenernya Karena Aku Udah Mulai Disprate Bingung Sama Pilihan Sendiri Mau Kemana Bingung Juga Kira Kira Kedepannya Bakal Ada Apa Apakah Dunia Akan Mengejutkanku Dengan Hal Hal Lainnya Thanks Banget Udah Dengerin Bitol Kali Ini Kalo Kalian Punya Saran Atau Mungkin Punya Kersan Yang Sama Sebenernya Bitol Ini Cuma Curhat Curhat Aja Dan Nyari Temen Yang Senasib Dan Semenanggungan Thank you For Listening I'm Bintang And Bye Bye Kon Bye 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 Terima kasih.